Terima kasih telah menonton 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 Mudah-mudahan Yang punyanya nonton video ini Dan melihat dan bisa untuk Merupasi lagi rumahnya Agar lebih bermanfaat karena semua Harta atau kekayaan bakal dipertanggungjawab Kondisi Allah SWT Senja itu keren banget Orang-orang yang gimana seperti rumahnya Dan belum sempat surpay Pastinya banyak banget Surprise dalam rumah ini Untuk menghemat energi Dan menghemat waktu Makanya kita langsung Cek aja Bareng-bareng Oke Jadi kita udah suka dengan Kursi kayu Dan dapur yang mungkin Kayaknya sih gak bisa dibuka deh Kita gece ya Karena bentar lagi maghrib Temen-temen yang suka dengan video malam Manti saya bikin Di lokasi-lokasi yang paling angker ya Yang berada di sekitaran Yogyakarta Karena ini bukan tentang angker Ini tentang kekayaan Yang tinggalkan harta Yang memang disiasiakan Makanya ini rumahnya Sebagai gambaran Sebagai gambaran Untuk diri kita Agar tidak melupakan Rasa syukur Gak apa-apa temen-temen Membuah sembang Kenapa selalu ngecemi rasa syukur Ya itu saya Sebagai bentuk Mengingatkan Karena manusia Saling mengingatkan Tuh Dan atapnya Udah terbuat dari Pohon-pohon liar ya Jadi ini Pohon liarnya Udah membentuk Kayak atap temen-temen Dan atas sirum Sayang banget ya Bismillahirrahmanirrahim Untuk perizinan temen-temen nih Saya udah izin ke RT Saya izin ke RW Ke masyarakat juga Dan menanyakan Silsilah dari rumah ini Dan memang Makanya dapet nih Rumah ini Memang ditinggalkan Sekitar atau Kurang lebih 6 tahun Jadi pemiliknya Dulu adalah Seorang yang kaya raya Namun cabut Dan sekarang menitap Menetap di Amerika Ameriki dan Ameriku Seperti itu Temen-temen Oke deh Kita coba cek Ini kursinya Udah mulai lafuk ya Nah Oke deh Kita coba masuk Ternyata ada orang-orang Yang lagi nongkrong Tapi itu afu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Nah Jadi disini Ada kursi Kenapa kamu membuka sendiri Padahal aku gak membuka kamu Yes Oke kita pake Center ya Biar Gak burik-burik banget Jadi disini Menyisakan Kursi Dan meja makan Ada juga helm Yang udah Tuh liat temen-temen Ini berusia 6 tahun Masuk akal sih ya Karena dilihat Dari kondisi rumahnya Nih Jaring laba-labanya Udah banyak Udah kandel Udah tebel Kayak muka orang Tebel muka Oke disini Ada helm Yang udah penuh Dengan tuh Tumbuhan yang merambat Disini ada Spiderman Kita gak perlu ganggu deh By the way By the way Jadi disini Paha digigit semut Kayaknya Gak tulis Karena banyak semut juga Nih Tuh Masih ada Tutup panci Masih ada Plastik Plast belanja Masih ada Lab Masih ada Wadah sangu Masih ada Dispenser Ya Bukan dispenser sih Udah lah Ini namanya apa dah Pokoknya komentar aja Oke Ini apa ya Wah ternyata ini adalah Baling-balung Baling-balung Buderayemon ini Yang tersinggal Wow Ternyata disitu Gak ada Kartu Tau Kartu Tanda pengenal Teman-teman Kita gak boleh Perdekat lah Disini juga ada Tas Atau koper Assalamualaikum Wow Wow Jadi disini Ada kamar Dan disitu juga Ada lantai 2 Teman-teman Dan disini Ah Soli ini keren banget ya Ini sih Assalamualaikum Waalaibadilai Solihin Kenapa Saya ambil Vlog Pertengahan Antara Senjakala ya Senjakala Menuju Malam Jadi siang Menuju malam Kenapa Karena teman-teman Ada yang minta Bang Bikin vlog siang Bang Bikin vlog malam Oke kita Tari tengah-tengah aja ya Kita vlog di Senjakala Siang dapat Serangnya dapat Iya Seperti itu Itu seperti Oke ini ada sendok Oke ini kompurnya Sudah mulai berkarat ya Teman-teman Dan ini Meji Kohome Ataukah masih ada Sangmu disininya Oke gak ada Aduh Sudah nyangkut lagi Washtapelnya Sudah mulai kotor Dan ini Jaring labanya Sudah penuh ya Masih banyak sih Kenapa Para botnya Sudah dibawa Gitu kan Saya paham Kalau pemiliknya Jadi sudah tinggal Di Amerika Seenggaknya Keluarganya Bisa datang Kesini Untuk Mengurus rumah ini ya Entah rumahnya Mau diurus Dijual kembali Ataukah Dihibahkan Ke orang yang Memang membutuhkan Karena teman kita Saudara kita itu Banyak banget Yang belum punya Tempat tinggal ya Wah Kulkasnya masih bagus Cuk Asli tuh Nanti kita searching ya Harga kulkas ini Berapa nih Merah kulkasnya Itu teman-teman Eljo Ternyata Merahnya Eljo men Lumayan ya Dari brand ini Biasanya Eljo Itu bagus-bagus Selatasnya Siapa tahu Kita menemukan Sebuah endob Oke Gak ada Dan disitu ada Kotak P 3K Ada sarang tahun Juga disitu Udah jadi sarang tahun Men Biasanya misalkan Kaliner itu Astagfirullah Tunggu lantai Orai men Astagfirullah 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 Kira lantai Ular Kaget Nah jadinya ada Atak 3K Bisa dibuka gak ya Oke Tuh kelihat Teman-teman Jadi disitu ada Beta din ya Ada antiseptik Ada telon juga Ini apa ya Apa sih Assalamualaikum Astagfirullah Al-Azim Oke Kita berada di gudangnya Teman-teman Dan gudangnya Agak sempit ya Disini banyak banget Tuh Kayak gini-gini nih Jadi takutnya Salah nginjek Banyak sempit disini Tuh disitu Masih ada keranjang Masih ada Koper juga Masih ada Helm Dan ada beberapa Pakaian tuh Yang ditinggalkan Gak tau ya Tujuannya kenapa Pakaian kau ditinggalin Gitu loh Ini masih Perabot-perabot Kayak gini ya Dan disini juga Masih ada Ini apa ya Kayak selimut deh Yes ini kayak selimut Sama hoarding ya Kenapa orang-orang kaya Itu banyak banget Yang menyanyiakan hartanya Oke ini kita lihat Kamar mandinya Misi Taukah Ada bule yang lagi Mendi Misi Bentar lagi Maghrib Kayak monjis Gece Jangan lama-lama Jangan sampai Nanti Senjak kalah Di tempat kayak gini ya Jadi Ada tumbuhan tuh Di wastafel ya Wastafelnya Udah ada tumbuhannya Men Ini apa ya Oke Kita lihat lagi deh Kita ke area kamarnya Ternyata Ada juga nih Ada Airpon ya Apa tuh Apa situ Kaget man Suara apa Suara apa Ini Itu apa Ya Taduh 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 Ini apa Astag Banyak Lebah Ternyata Aduh 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 Oke kita jongkok Kita jongkok Kita jongkok Kita jongkok Kita jongkok Kita jongkok Ada lebah Ada lebah Ada lebah Santuy 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 Oke santuy Oke oke Kita dulu Ini apa ya Sorry teman-teman Karena masih penasaran Dengan ini 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 apa 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 Itu gelu Itu apa Itu apa Sorry Ini apa Ini apa Ini apa Asli Gulu Ternyata Udah Maghrib Kita GC Di sini Masih ada AC Dan Masih Ada Ranjang Teman-teman Masih Ada Ranjang Oke Ini Biasa digunakan Untuk Seni-seni Teman-teman Untuk penun Atau apa Tapi gak tau sih Biasa juga ada yang dipakai Untuk Apa tuh Yang biasa kita lihat Tapi kayaknya gak sama deh Iya Ini kayak pemukus Jenajah kayak gitu Tapi bukan sih Kayaknya sih Bukan ya Mudah-mudahan sih Bukan Dan ini kamar-man ini Jadi langsung ke bawah Kayak gini Ternyata Bikin vlog maghrib Itu Senjakanlah kayak gini Jujur ini Lebih-lebih Lebih horror Daripada Misalkan vlog malem-malem Asli Ini banyak banget Kayak gini Teman-teman Nah bukan Airpon lagi ya Oke Ini udah maghrib Jis Kemon selesaikan Langsung kita cabut ya Kalau dilihat sih ya Nih Teman-teman Ini kan si tangga Pasalnya deh Ini mirip Kayak rumah dokter Dan kayaknya sini Kayak villa gitu deh Ya Tapi disebutnya dengan rumah Amerika Karena kebetulan pemiliknya tuh Cabut Meninggalkan Indonesia Dan tinggal di Amerika Seperti itu teman-teman Oke manjis Nanti abis ini kita cabut Dan ini udah maghrib Tuh liat Suara azan Sudah mulai terdengar Ternyata disini ya Tuh Oke deh Ini udah lama-lama Kita langsung ke atas aja ya Kita tinggalkan Ranjangnya Kita lanjut lagi Ke bagian atas Mudah-mudahan sih keburu Dan semakin ke sini Oke Ini jadilah lantai Duanya ya Dan disini udah maghrib Teman-teman Alhamdulillah Pas banget Kita selesai juga Ternyata masih ada Kita silent aja ya Tetep nikmatin videonya Karena lagi azan Selamat menikmati 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 kita sholat maghrib, kita udahin dulu deh eksplorasinya karena udah kelar juga nih, kita berada di lantai 3 nya nih bisa dilihat ini pemandangan terkeren yang pernah saya lihat wah gokil ini, eksplor dapat bonus bonusnya ini ya nikmat mana lagi yang kau dustakan, makanya banyak-banyak bersyukur ya teman-teman, nih wah jadi memang saya berada di sekitar perbukitan ini endingnya yang sangat menyenangkan finishing yang, wah ini pokoknya ada bisa dikeluarkan kata-kata lagi ya oke teman-teman, jangan lupa bersyukur apapun yang kita miliki itu dari Diki yang luah sebarang notabili untuk kita deh buat teman-teman yang gua notabili, pasti nanya dimana jadi saya berada di sekitaran kota, eh kota iya, dari istimewa Yogyakarta dimana ada sebuah rumah, yang infonya ini adalah mirip orang kaya, yang sekarang meretap di sekitaran Amerika dibilangnya rumah Amerika dan subhanallah, oke ya udah cukup terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan yang udah gabung saya minta dukungan, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channelnya, biar makin semangat lagi disini saya, justru nama saya, teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, salam selamat menikmati terima kasih